selanjutnya kita akan berbicara tentang complex animation complex animation adalah animasi yang terdiri dari berbagai macam jenis ada translasi, ada alpha, ada rotasi, dan seterusnya kita gabungkan jadi satu lalu kita jalankan bersama-sama sebelum saya lanjutkan, Anda perlu tahu tentang translate animation translate animation gunanya adalah untuk memindahkan objek dari posisi A menuju posisi B kalau Anda lihat di sini, ini adalah kelas yang sangat handy-dandy kelas yang sangat useful, namanya translate animation konstruktornya punya 8 parameter 4 parameter di awal, ini untuk mengurusi koordinat X 4 parameter di belakang untuk mengurusi koordinat Y koordinat X awalnya kita isikan di sini from X value koordinat X tujuannya kita isikan di to X value koordinat Y awalnya kita isikan di sini, Y value koordinat Y akhirnya kita isikan Y value di sini type apa yang dimaksud dengan type di sini? ada X type awal, X type akhir, ada Y type awal, Y type akhir kita akan jelaskan lebih lanjut ya, teman-teman, nah untuk type Anda bisa isi dengan 3 macam jenis absolute, relative to self, ataupun relative to parent sedangkan value-nya bisa diisi antara DP ya, 100 DP, 200 DP, langsung A1-annya atau menggunakan persentase untuk yang absolute Anda wajib mengisi dengan nilai DP-nya langsung sedangkan untuk relative to self, relative to parent ini menggunakan persentase artinya Anda tinggal mengisi antara 0 sampai 1 F oke, nah saya kasih ilustrasi saya punya logo di sini, initial position-nya adalah 0 DP, 0 DP lalu saya membuat animasi dia berpindah sebanyak 50 ke kanan, 50 ke bawah ya, 50 F ke bawah dan 50 F ke kanan X-nya 50, Y-nya 50 nah, bagaimana membuat kelasnya memanggil kelasnya translateAnimations animate.absolute 0 F awalnya dan animation.absolute 50 F tentu saja di sini dan animation.absolute.0 F untuk yang Y animation.absolute 50 F untuk yang Y seperti itu tulisnya untuk yang apa namanya absolute nah, untuk yang relative to parent Anda mengisi dengan angka 0 sampai 1 F nah, 0 sampai 1 F maksudnya apa? kita isikan 0% sampai 100% relatif terhadap parent width dan height-nya siapakah parent dari logo ini? nah, bisa jadi constraint yang besar tadi misalkan lebarnya 1000 piksel kalau kita menggunakan animation relative to parent kemudian kita isi 0,5 F artinya 50% dari ukuran lebar parent maka X-nya akan bergerak sebanyak 500 DP karena parent-nya 1000 ya tadi saya katakan oke, jadi seperti itu untuk yang relative to parent sedangkan untuk relative to self artinya kita akan menggerakkan objeknya relatif terhadap dirinya sendiri untuk width dan height-nya sama, satuannya adalah persen 0 sampai 1 F contoh, misalkan objek ini lebarnya 100 DP X-nya saya mau gerakkan 50% atau 0,5 F ya secara X ke kanan 0,5 F artinya dia akan bergerak sebanyak berapa? 100 DP tadi dibagi 50% dikali 50% keluarlah 50 DP jadi dia bergerak sebesar 50 DP itu kalau menggunakan relative to self ya, prinsipnya absolut atau menggunakan angka yang pasti relative to parent menggunakan persentase relative to self juga menggunakan persentase nah, ada 3 kelas lain yang bisa membantu kita membuatkan ini masih secara cepat AVA animation rotate animation scale animation ya AVA animation dari AVA berapa menuju AVA berapa rotate dari degree berapa menuju degree berapa scale animation memperbesar objek dari X berapa menuju Y berapa X berapa menuju X berapa dan Y berapa menuju Y berapa sangat berguna nah, kita kembali lagi ke topik awal bagaimana membuat kompleks animation animasi yang terdiri dari lebih dari satu translasi ya dan di sini Anda membutuhkan yang namanya animation set animation set merupakan kelompok animasi kelompok settingan animasi yang dijalankan bersamaan ya dan transformasi setiap animasinya akan dijadikan satu menjadi single transform nah, cara kerjanya bagaimana atau cara bikinnya bagaimana pertama-tama Anda ciptakan dulu animasi apa saja yang mau dibuat misalkan di sini saya punya translate animation dari X 0 menuju X 0 tidak berubah X nya dari Y min 100 F menuju Y 0 F artinya Y min 100 F itu objeknya letaknya di atas kemudian dia turun menuju 0 F ini kita simpan di variable anim oke selain itu saya juga punya alpha dari 0 menjadi 1 dari tiada menjadi ada kemudian untuk mengkombinasikan keduanya saya perlu set animation set nama kelasnya set.add animation anim dan set.add animation alpha duanya kita masukkan menjadi 1 set dan kita set durasinya 3000 ms bagaimana cara menjalankannya tinggal Anda mau mengaplikasikan untuk siapa set animation nya ini contoh disini saya mau mengaplikasikan untuk objek EMG logo 2 emg logo 2 .start animation set nama set nya disini kemudian animasi logo 2 nya akan berjalan dengan menggabungkan 2 buah animasi ini oke dan yang terakhir disini adalah interpolator interpolator ini adalah efek perlambatan percepatan yang perulangan dan sebagainya yang kita aplikasikan ke dalam animation set oke Anda bisa refer ke website ini untuk melihat gimana sih jenis-jenis animasi interpolator nah ini model-modelnya ada accelerate interpolator bounce interpolator dan seterusnya oke Anda bisa mencoba bereksplorasi sendiri nah cara paketnya sebagai berikut saya punya set saya kasih set interpolator sama dengan decelerate interpolator saya menggunakan interpolator yang perlambatan dan kita isi dengan persentase 0-1f ini kadar perlambatannya 100% atau 1f berarti dia akan menggunakan kekuatan penuh decelerate interpolatornya menggunakan kekuatan penuh tapi kalau Anda isi 0-0,5 tidak terlalu terasa decelerate nya dan seterusnya nah kita akan coba yang ini Anda perhatikan seperti tadi saya punya fault anim kemudian kita punya translasi ini kita punya gerakan dari atas ke bawah kita buat yang ini kembali ke sini di bagian atas ini fault anim sama dengan translate animations animations dot absolute oke posisi x nya adalah 0f kemudian animations dot absolute posisi tujuannya juga sama 0f untuk yang y nya animations absolute dari main 100f menuju animations absolute 0f saya akan bikin jadi beberapa baris supaya terlihat rapi oke seperti ini ini yang pertama kedua saya mau bikin alpha alpha animations dari 0f menuju 1f ya dari diada menjadi ada kemudian saya mau bikin set nya file set sama dengan animation set true oke share interpolator true artinya animation set nya bisa diberi interpolator ya kemudian kita lihat kita mau pakai interpolator apa oke kita mau pakai decelerate interpolator oke langsung saja set dot interpolator sama dengan decelerate interpolator dengan cutter 10f full kemudian kita mau tambahkan 2 animasi tadi anim dan alpha ke dalam ini ya ke dalam set kita kemudian kita kasih durasi 3000ms oke kita mau aplikasikan animasinya ini untuk logo yang sedang nongol sorry ya logo 1 kah ya kita mau animasikan untuk logo 1 yang sedang nongol sekarang ini teman-teman oke imj logo sorry ini logo 1 apa logo 2 logo 2 ya yang sedang nongol ini logo 2 oke imj logo 2 dot start animations dalam burung nama setnya apa oke langsung saja kita jalankan teman-teman kita play oke oke selamat menikmati